Intro Hai, selamat malam keluarga Indonesia Saya Rosyana Silalahi kembali menjumpai Anda Luar biasa, apalagi saya merasa sangat senang malam hari ini saya punya tamu yang sangat istimewa Oh iya, saya selalu mendapat pertanyaan bagaimana kalau ingin menyaksikan acara Rosy ini secara langsung Atau menjadi audiens di studio, ikuti terus interaksi kita di Facebook Rosy atau Twitter Rosy Show Di situ Anda akan dapatkan informasinya Ya, malam hari ini tamu yang akan hadir adalah tamu yang istimewa Ia dikenal dengan visinya memajukan industri strategis Indonesia Ia juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga Anda pasti tahu siapa beliau, bukan? Kita ikuti dulu kesehariannya Tidak ada yang berubah dari Pak Habibie Ketika kami menemuinya pada suatu pagi di Jakarta Ia tetap enerjik, ekspresif dan selalu mengikat lawan bicaranya Ya, setelah turun dari kursi Presiden tahun 1999 Habibie lebih banyak menghabiskan masa pensiunnya di Jerman Pak Habibie yang dikenal adalah orang yang sangat terbuka Nyaris, tak ada bagian dalam hidupnya yang ia tutup-tutupi Termasuk soal hubungannya dengan mantan Presiden Soeharto Yang fotonya masih ya pajang di ruang utama rumahnya Sudah kamu bisa Saya ini sudah tua Saya ngapakan udang Kita ketemu secara batin Begitu That's the last one Pagi itu, mantan Presiden ini akan memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia Ah, lihat aja Itu surprise kan Presiden Habibie adalah putra terbaik yang pernah dilahirkan Republik ini Ia dikenal sebagai seorang jenius yang menguasai banyak bidang Mulai dari teknik sampai filsafat Dengan fasih, ia bisa menceritakan pandangan filsuf Jerman Martin Heidegger Ketika bicara soal pesawat Habibie memulai penjelasannya dari soal bagaimana burung bisa terbang Ya, mantan Presiden yang satu ini adalah orang yang sangat antusias Jika bicara soal ilmu pengetahuan khususnya teknologi Kombinasi wajah yang polos, gerak tubuh yang ekspresif, serta joke yang lucu Kerap memancing gelak tawa hadirin yang datang mendengarkan ceramah Habibie Usai ceramah, para mahasiswa dan dosen berebut mencium tangan Habibie Padahal dulu, Presiden Habibie adalah sasaran utama demonstrasi mahasiswa Bisa jadi, banyak orang kini rindu dengan sosok pemimpin yang punya visi yang kuat tentang Indonesia masa depan Ya, itulah dia Pak Habibie yang selalu kita kenal sangat ekspresif dan antusias kalau berbicara Apalagi kalau bicara soal teknologi Kita sambut mantan Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Ing B.J. Habibie Terima kasih banyak, sudah datang Bapak Terima kasih Kita berdiri sini Kita berikan salam dulu pada yang sangat antusias menyambut Bapak Kangen gak sama Pak Habibie? Sama Apa yang paling diingat dari Pak Habibie? Sama-sama Pesawat Pesawat? Lucu Oh, Pak Habibie lucu Sudah pelihara kumis Pak Habibie Sekarang Bapak pelihara kumis kenapa Pak? Ya, saya kira kalau saya pakai kumis orang tidak akan mengenal saya Ternyata dia toh kenal Tetap kenal Sudah pakai kumis tetap dibilang imut Pak Baiklah, kita akan ngobrol lebih panjang lagi dengan Bapak Habibie Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Kami kembali ke saat lagi Keluarga Indonesia Saya bersama tamu yang sangat spesial malam hari ini Ya adalah Bapak Habibie Pak Habibie, banyak yang kangen juga pada Pak Habibie Tapi saya mau mengucapkan terima kasih dulu Karena sebelum datang untuk mengikuti perbincangan ini Pak Habibie baru mengantarkan Ibu Ainun ke rumah sakit Semoga Ibu gak apa-apa ya Pak ya Nothing serious Salamku untuk Ibu Ainun Kalau Ibu Ainun menyaksikan acara ini Hai Ibu, semoga cepat sembuh Supaya kita bisa ketemu lagi Mudah-mudahan ketemunya di Ahen Ya Pak ya Oh ngarep ya Ini saya sudah pernah loh ke rumahnya Pak Habibie Pak Habibie kemana aja sih Pak? Saya sebenarnya kalau boleh saya boleh pilih Saya tentunya lebih senang tinggal di Jakarta Di Bandung, Jakarta, di Indonesia Tapi mengingat keadaan Ibu Ainun Tidak belum mengizinkan Maka saya harus sering berada di pulang pergi Apa yang enak Pak tinggal di Jerman? Yang saya tahu Bapak kalau di Jerman nyetir sendiri Dan suka nekspeda ya Pak ya Mereka gak percaya loh Pak Saya katakan Pak Habibie nyetir sendiri Bisa jalan kaki, nekspeda di Jerman ya kan Pak? Ya benar Itu yang menarik tinggal di Jerman? Ya nikmatnya di Jerman adalah pertama Kota-kotanya itu tidak Udaranya tidak dicemari Jadi kalau saya naik sepeda di Hamburg atau di München Maka itu saya bisa naik sepeda Ada melalui jalan-jalan yang khusus dibuat Untuk naik sepeda ya Dan lingkungannya bersih Gak ada yang ngenalin Bapak tuh? Enggak Gak ada ya Jadi sukses lah pakai kumis di situ ya Pak ya Jadi gak ada yang ngenalin ya Pak Habibie ya Iya gak ada yang ngenalin Apa kalau bicara soal Indonesia Apa yang bikin Bapak kangen sama Indonesia? Orang-orangnya Orang-orangnya? Iya jelas dong Itu kan saudara-saudara saya ya Ya Dan bagaimanapun juga Kemana pun saya pergi Tentunya tidak bisa Saya putuskan hubungan Dengan suara saya di tanah air Semenyebalkannya orang Indonesia tetap lebih menyenangkan dari orang Jerman ya Pak ya? Ya Sejelek-jeleknya Orang Indonesia ya Tetap kita orang Indonesia Terus mengatasi semuanya Iya Pak Waktu itu ya Pak ya Setelah Bapak pergi Industri strategis kita N250 itu kan sempat diterbangkan Ketut Kocok ya Pak ya Bapak masih ingat gak momen itu? Agustus 1995 Masih ingat? Saya mau mengajak Keluarga Indonesia untuk menyaksikan kenangan 15 tahun yang lalu Dimana kebanggaan Indonesia bisa menerbangkan Pesawat N250 Gatot Kocok Kita lihat Pesawat N250 Gatot Kocok Pesawat N250 Gatot Kocok Pesawat N250 Gatot Kocok Terima kasih telah menonton!